Hai guys, nah ini hari kedua ku di Padma Rencananya hari ini kita itu cuma ya liat-liat hotel, nikmati hotel, santai-santai disini Dan mungkin nanti makan, kita juga abis ini mau breakfast teman-teman, kita mau lihat Kan aku bilang breakfastnya agak lebih mahal ya teman-teman, kita lihat worth it enggak Karena kenapa bisa mahal, kayak gimana, sarapannya temannya kayak gimana Kita joss dulu, ini kita mau otw ke sana, ini pemandangan di depan kamarku teman-teman Jadi kalau bagian luar itu langsung menghadap kayak tengah-tengah gini tamannya Kalau bagian luar itu kayak hutan-hutannya gitu, jadi menurutku asik banget Ini lumayan dingin ya guys ya, walaupun menyengat panas gini tapi hawanya cukup-cukup dingin teman-teman Asik banget lah, dan jujur ya teman-teman pelayanannya itu yang memang the best lah untuk Padma Resort ini Ya sama lah kayak Sofitel memang benar-benar bintang 5 resort di Bali Jadi enggak usah takut untuk masalah pelayanan, orangnya pasti ramah semua, baik semua dijamin pasti Karena ini manajemennya mungkin internasional ya, aku enggak kurang tahu ya Jadi kita caw oke, karena ini breakfastnya cuma dapat 2 orang Jadi ini sama anakku yang kecil aja ini guys, ditanyai karena udah booking kemarin, booking online Untuk jamnya jam berapa, jadi ini langsung bisa masuk, disiapin Nah ini enggak terlalu rame teman-teman, karena memang untuk netralisir ya Paling enggak itu mengantisipasi jadinya lonjakan kayak ngerumpul-ngerumpul, crowded Bali itu takutnya malah covid Ini karena aku memang pada masa covid-covid omikron ini bulan Februari guys Oke ini lihat nih guys, pemandangannya gila banget sih ini Sarapan sambil lihat pemandangan kayak gini guys Jujur, kalau 300 ribu teman-teman worth it banget sih teman-teman Karena di Surabaya kadang-kadang enggak ada pemandangan, enggak ada apa Makanan juga terlalu enak juga sekitar 300-400 ribu teman-teman tuh buffet Gila guys, itu kolam renangnya besar banget Mungkin besok aja atau besok mungkin ya kita mau renang Sekarang masih capek ini teman-teman, view-nya kayak gini Jadi kita sambil sarapan, sambil kena matahari dikit Ini full kaca gini ya, jadi futuristik banget teman-teman Ini tadi tau aku bawa anak kecil itu langsung dia sediain baby chairnya enggak perlu tanya lagi Mungkin butuh-gak butuh, dia sediain kalau enggak butuh enggak apa-apa Luar biasa, itu langsung dibersihin sama mbaknya juga teman-teman, luar biasa beneran Dan kalau teman-teman tanya, kalau anak kecil gimana? Masih free sih guys, enggak masalah kan makanya enggak banyak Jadi enggak apa-apa, masih aman aja, ini enggak terlalu rame ya Bisa lihat ya, ini karena bukan enggak rame karena ini Karena enggak ada sarapan, tapi memang diatur jamnya teman-teman Jadi enggak ngawur gitu loh teman-teman Enggak yang langsung datang, enggak harus bogging dulu untuk mengantisipasi Ini guys, menunya aku pesen yang breakfast-breakfast Gini lah, English breakfast Ada kacang, ada sosis, sorry ya bacon, ini babi pasti Ini ada omelette kayak gitu-gitu lah teman-teman Ada juga nasi gorengnya, kalau enggak salah itu juga enak Cuma lagi enggak pingin nasi goreng sih guys Ini top, istri gue juga mirip-mirip Cuma beda di sosisnya kayaknya ya Kayak gini-ginilah Ini tapi bisa sepuasnya ya teman-teman ya Jadi sistemnya disini tuh bukan Dulu mungkin buffet ya Tapi karena mungkin udah covid, jadi dia udah enggak buffet Jadi posisinya tuh memang bener-bener Teman-teman milih menu mau apa, yaudah diantarin Itu pun teman-teman enggak dipatasin Teman-teman mau pesen dua kali, tiga kali, empat kali No problem Jadi kayak bener-bener di menunya ada Oh ada nasi goreng, ada kayak English breakfast gini Atau Western, atau ini ada pancake Mau tambah bacon sepuasnya juga bisa teman-teman Cuma ini sistemnya diambilin Ini crepes kayak gitu teman-teman Jadi lebih aman kayak gitu ya Untuk makanan overall ini Salah satu makanan terenak Breakfast terenak yang pernah aku makan di Bali sih teman-teman Aku kasih nilai 9 per 10 teman-teman Enak banget Dan mungkin enaknya itu juga bisa dibilang Terpacu atau dibantu dengan view yang luar biasa Tempatnya dan juga pelayanannya yang top banget Ini aku santai di tempat bagian luarnya kamar Teman-teman nyantai aku lah mau Ya aku masih kerja Kerja sendiri jadi aku masih ngatur-ngatur pembukuan Sama ngatur-ngatur lah itu anakku lagi santai-santai Anakku yang kecil lagi tidur Mbaknya lagi istirahat Mungkin biasanya mau sholat Kalau mau ibadah lah Kalau jam-jam segini teman-teman Ini sejuk banget anginnya Sepoy-sepoi gitu Dan dibantu sama kipas angin di atas Ini takutnya mungkin ditakutkan Itu kan Bali panas guys Jadi dia mau gak mau Dia kasih sedikit Takutnya ketika hawa lagi panas-panasnya Atau yang lagi gak ada angin Paling gak Ini tamu hati itu gak sampai kepanasan guys Kayaknya ya Lalu karena kita gak kemana-mana Ini makan siang aku gojek guys Dan cukup mahal lagi Sekitar hampir 80 ribu untuk ongkirnya aja Itu nasi kadewatan guys Teman-teman masih udah tau ya Kalau teman-teman tanya merk apa Langgaranku selalu the best Nasi kadewatan Ibu mangku di Ubud Ya turun sekitar 1 jam Eh sorry gak sampai 4 menit-5 menit lah Dari hotel ini aku pernah coba Jadi Enak itu favoritku Ini siang-siang Kita mau Kalau gak salah Afternoon tea Jadi aku dapet paketan Dari harga 2 juta itu Sudah termasuk breakfast Sama Afternoon tea Itu sekali Dapet sekali Sekali aja Aku disini 4 hari 3 malam Aku cuma dapet sekali aja Itu lumayan guys Kalau teman-teman kayak nambah sendiri Itu kalau gak salah ya Teman-teman Koreksi kalau aku salah Itu sekitar 200 ribu teman-teman Harganya 190 Sampai 200 ribu lah teman-teman Aku agak lupa Karena cukup lama Cuma ini aku udah free Jadi kita bisa minum teh Kayaknya tehnya teh mahal mungkin ya Sambil Kayak ada cemilan-cemilannya gitu lah Aku belum pernah tau Jadi makanya hari ini memang full di hotel Mau nikmat di hotel Bisa juga tetep di hotel Tapi mau lihat fasilitasnya kayak gimana Kayak gitu lah guys Jadi tempatnya juga sama Di tempat tadi pagi kita breakfast Teman-teman Kita mau lihat Kayak gimana sih ini Sorry teman-teman Ini kacanya berembun Untuk kameraku Nah kita lihat kayak gimana Viewnya juga mantep ini Kalau sore teman-teman Nah Kayak gini guys Afternoon break Namanya afternoon tea Jadi ada cemilannya Ada masakan kue-kue Indo gitu Kas Indo banget lah Sama kita ngeteh gitu lah Sambil nyantai Kualitasnya makanya aku bilang Ini hotel cocok banget Untuk kalian yang mau Bulan madu guys Itu cocok banget Sama keluarga pun ya cocok Tapi ini romance gitu lah Nah ini kayak kita makan-makan Gini lah Ini kayak kue-kue Kas Indo bener Ada tuh ada kelepon Aku ada beberapa gak tau Ada dadar jagung Kayak gitu lah guys Sambil lihat pemandangan Hawanya Sucuk-sucuk Enak kayak gini Ini anakku ikut terus Sini guys Oke Setelah kita afternoon tea Kita cuma jalan-jalan Sambil lihat Ini kolam ikan Dan aku mau kasih makan Karena memang ada jam-jam Yang kita bisa kasih makan Ikannya guys Itu kayak Udah di jatuh Gitu lah teman-teman Sekalian Lihat-lihat hotel lah Nikmati ya Ini tadi habis dari mobil Kita ngambil beberapa Peralatan Anakku Dan kayaknya Hari ini Cukup sini dulu Ini kita mau Kembali ke kamar Mau istirahat Nanti kita lihat Malam ini kita mau Pergi makan-keluar Apa enggak Ini guys Ini pakai masih Fortunerku yang hitam ya Kangen banget sih Kalau aku lihat kayak gini Kangen Bener-bener kangen banget Banyak banget tuh Kenangannya mobil Belum setahun Ya oke lah Mudah-mudiannya 2,8 Ini bisa aku pakai Paling gak 3 tahun lah 3-4 tahun lah teman-teman Kejauhan nanti Tiba-tiba Fortuner Keluar yang model Keren banget gitu Gak tau lagi nih Kalau goyang hatinya Ini guys Sudah malam Akhirnya Yang aku bilang-bilang Akhirnya beli juga Di hotel Ini Creamy Brulee Ya Creamy Brulee Apa itulah Namanya susah Itu harganya 130 ribu Guys Belum EPN Tapi gak apa-apalah Karena istriku Sama anakku Pengen banget Jadi kita makan Oke Terima kasih telah menonton